Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Apa kabar nih? Semoga selalu sehat ya Sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih Siapa saja sih dibalik layar video ini Yang pertama Ada Kak Tri Suryo Bimo Harissa Putro Sebagai editor Hai Kak Bimo Halo Yang kedua ada Kak Yunisa Nurul Inayah Sebagai editor juga Hai Kak Yunisa Hai Selanjutnya ada Kak Badiatu Solihah Bisa dipanggil Kak Badi Sebagai penulis naskah Hai Kak Badi Hai semuanya Next ada Kak Triska Savitri Sebagai penulis naskah juga Hai Kak Triska Hai Dan ada aku sendiri yaitu Nur Rahmah Panggil aja Nur Sebagai penyisi suara Salam kenal ya semuanya Seperti yang kita tahu nih Kalau kasus COVID lagi naik lagi Jadi harus pinter-pinter jaga kesehatan Dan jangan keluar rumah Kalau emang gak penting-penting banget lah ya Nah yang keluar rumah karena kerja Dan hal lain Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan Ngomong-ngomong soal COVID Banyak banget kebiasaan Kebiasaan masyarakat yang berubah karena COVID Mulai dari harus bekerja di rumah Belajar di rumah Pokoknya apa-apa lebih baik dilakukan di rumah Kalian sadar gak sih Keadaan seperti itu memunculkan kebiasaan baru Dan memacu masyarakat untuk beradaptasi lebih Dengan teknologi digital Salah satu teknologi digital yang banyak digunain Waktu pandemi itu Ya e-commerce Karena diketahui kira-kira Terdapat 12 juta pengguna e-commerce baru Di masa pandemi ini Wah luar biasa banget ya Atau mungkin e-commerce ini Akan benar-benar menjamur di Indonesia Walaupun setelah pandemi Kita lihat saja nanti guys Kalau menurut data sih 40% diantaranya Bakal menetap Mengandalkan e-commerce Walaupun pandemi udah berakhir Next Kalau menyinggung soal e-commerce Pasti yang terlintas di pikiran Ya pasti Sopi Tokopedia Bukalapak Bli.com Dan banyak deh pokoknya Kira-kira kenapa ya Banyak orang yang lebih suka Memanfaatkan keberadaan e-commerce Ternyata Melakukan aktivitas Dengan bantuan aplikasi e-commerce Itu lebih simpel Harga terjangkau Dan tentunya Banyak diskonan Atau cashback Hanya perlu gadget Terus keperluan kita Bisa beres deh Apalagi Kalau kita bisa Memanfaatkan e-wallet Jadi Nggak perlu ribet Harus ke ATM Teman-teman pastinya Udah tau kan Apa itu e-wallet E-wallet Atau yang biasa disebut Dengan dompet elektronik Adalah salah satu Bentuk finansial teknologi Yang pada saat ini Menjadi alternatif Metode pembayaran Dengan memanfaatkan Media internet Jadi Nggak perlu nih Kita bawa uang Banyak di dompet kita Karena Kita bisa Manfaatin dompet elektronik kita Bener-bener Salah satu Kemajuan teknologi Ya teman-teman E-wallet ini Bisa menyimpan uang Kita Untuk transaksi Secara online Dan offline Dengan menggunakan QR code Terlebih E-wallet ini Berbasis smartphone Jadi Nggak perlu Repot-repot Pakai kartu Atau apapun itu Di Indonesia sendiri Terdapat beberapa Penyedia layanan E-wallet Seperti Gopay Ovo Dana Link Aja ShopeePay Dan lain sebagainya Eh Kalau mau beli-beli Pakai e-wallet Tentunya harus Di-top-up dulu kan ya Nggak mungkin Tanpa di-top-up Bisa kita gunakan Lalu Gimana sih Cara kita top-up Untuk e-wallet kita Nah Kali ini Aku bakal jelasin Gimana cara top-up E-wallet ShopeePay Caranya Langkah pertama Melakukan top-up saldo ShopeePay Adalah dengan Mendapatkan Kode pembayaran Terlebih dahulu Pertama Masuk ke Aplikasi Shopee Kemudian Pilih ShopeePay Dan Pilih Isi saldo Selanjutnya Pilih Transfer bank Dan pilih Yang bank syariah Indonesia Atau BSI Salin kode Pembayarannya Atau Nomor rekening Setelah Mendapatkan Kode pembayaran Di aplikasi Shopee Barulah Proses Top-up Berlanjut Ke aplikasi BSI Mobile Masuk ke Aplikasi Mobile Banking BSI Di HP Kalian Sebelumnya Pastikan Juga Bahwa BSI Mobile Sudah Diaktifasi Di halaman Utama Aplikasi BSI Mobile Kalian Bisa Langsung Pilih Top-up E-Wallet Sebelum Ke halaman Berikutnya Kalian Akan Diminta Untuk Memasukkan Kata Sandi Terlebih Dahulu Nah Disini Akan Terlihat Beberapa Dompet Digital Kalian Dapat Pilih ShopeePay Di bagian Paling Bawah Kemudian Salin Kode Pembayaran Yang Kalian Dapatkan Sebelumnya Melalui Aplikasi Shopee Lalu Klik Selanjutnya Setelah Itu Masukkan Nominal Top-up Saldo ShopeePay Yang Kalian Inginkan Masukkan Pin Transaksi Untuk Menyelesaikan Proses Isi Ulang ShopeePay Akan Muncul Informasi Mengenai Top-up ShopeePay Cek Kembali Apakah Semua Sudah Sesuai Jika Sudah Klik Selanjutnya Dan Selesai Top-up ShopeePay Lewat PSI Mobile Sudah Berhasil Cek Aplikasi Shopee Dan Lihat Saldo ShopeePay Kalian Akan Bertambah Nah Mudah Banget Kan Kalau Udah Di Top-up Kita Bisa Melakukan Pembayaran Dengan Memanfaatkan E-wallet ShopeePay Yang Udah Kita Top-up Tadi Bisa Belanja Online Di Shopee Bisa Belanja Makanan Di Shopee Bahkan Sampai Tagihan Listrik Bisa Kita Bayar Juga Pakai ShopeePay Sekarang Banyak Toko Biasa Sampai Toko Di Mall Yang Udah Upgrade Sehingga Kita Bisa Melakukan Transaksi Secara Offline Tapi Bisa Bayar Pakai ShopeePay Kurang Simple Apa Sih Gak Heran Banget Kenapa Transaksi Pembayaran Dengan E-wallet Salah Satunya Dengan ShopeePay Lebih Digemari Masyarakat Waktu Yang Lama Oke Terima Kasih Teman Teman Yang Udah Berkena Nonton Video Kami Sampai Akhir Semoga Bermanfaat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh